Intro Joachim Loh dan 6 orang Jerman yang bisa jadi Direktur Teknik PSSI Joachim Loh bisa menjadi salah satu opsi bagi PSSI untuk mengisi posisi Direktur Teknik Kebetulan, mantan pelatih timnas Jerman tersebut tidak sedang terikat kontrak dengan klub manapun maupun tim nasional manapun Ketua PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa posisi Indra Shafri sebagai Direktur Tek PSSI dipastikan diganti Indra akan diminta untuk fokus bekerja sebagai pelatih bagi timnas Indonesia pada level U22 dan U23 Sempat muncul nama Akira Nishino sebagai kandidat Direktur Tek PSSI Namun, Erick Thohir menepis isu tersebut Mantan Presiden Inter Milan tersebut memastikan bahwa Direktur Tek PSSI yang baru berasal dari Jerman dan bekerja sama dengan DFB atau PSSI-nya Jerman Lantas siapa saja orang Jerman yang bisa menjadi Direktur Tek PSSI? 1. Oliver Kahn Oliver Kahn baru saja dipecah dari posisi CEO Bayern München Keeper legenda timnas Jerman dinilai tidak pekerja optimal pada musim 2022-2023 mana Bayern hampir mengakhiri musim tanpa gelar juara dan saat ini tercatat sebagai salah satu dewan penasehat manajemen di timnas Jerman Dia diharapkan bisa membenahi der Panzer yang gagal total pada dua edisi Biala Dunia terakhir 2. Rudi Voller Rudi Voller bisa menjadi opsi bagi PSSI untuk mengisi posisi Direktur Teknik Hanya saja sejak kegagalan Jerman di Piala Dunia 2022 lalu Voller punya kontrak dengan DFB sebagai Direktur Olahraga Voller terikat kontrak hingga Juni 2024 Sebelumnya Voller juga tercatat bekerja sebagai Direktur Olahraga di Bayern Leverkusen Voller cukup lama bekerja untuk Leverkusen Bukan hanya sebagai Direktur Olahraga Voller juga pernah menjadi pelatih interim dan pelatih kepala Voller juga pernah menjadi penasehat manajemen di timnas Jerman pada 2022 hingga 2023 3. Felix Magatz Reputasi Magatz tidak perlu diragukan lagi Dia meraih banyak sukses di Jerman dan kini tidak sedang terikat kontrak dengan tim manapun Magatz punya pengalaman panjang di sepak bola Ia pernah sukses bersama Stuttgart dan Bayern Monsen Magatz juga pernah berkarir di Asia ketika ditunjuk sebagai pelatih Shandong Luneng pada tahun 2016 hingga 2017 Magatz pernah menjadi Direktur Olahraga untuk Skull VFL Wolfsburg, Admira Weicker 4. Michael Zork PSSI bisa menimbang nama Michael Zork untuk menjadi Direktur Teknik dan memimpin proyek jangka panjang Sebab Michael Zork punya pengalaman yang sangat panjang untuk peran serupa di Dortmund Zork adalah legenda Dortmund Dia punya karir yang banyak bersama Dortmund sebagai pemain Setelah itu, Zork menjadi Direktur Sepak Gola pada tahun 1998 hingga 2005 Dan Direktur Olahraga di tahun 2005 sampai 2022 Di bawah kedali Zork, Dortmund menjadi tim yang sangat jeli melihat bakat pemain muda Dan mengembangkannya menjadi pemain pintar 5. Yuakim Lu Bakal sangat menarik jika Yuakim Lu yang ditunjuk sebagai Direktur Teknik PSSI Sebab Lu punya pengalaman berhadapan dengan Shun Taeyong di Piala Dunia 2018 lalu Ketika itu Lu bersama timnas Jerman harus mengakui keunggulan Shun Taeyong yang memimpin timnas Korea Selatan Lu tidak terikat kontrak dengan kemanapun usai bekerja untuk Jerman pada 2021 lalu Lu sempat disebut masuk dalam kandidat manajer Chelsea Lu juga diklaim menjadi kandidat pelatih Real Madrid jika Carlo Ancelotti dipacar Berbeda dengan nama-nama yang sudah disebut di atas, Burns Com sudah mengenal sepak bola Indonesia Sebab, Com tercatat pernah menjadi pelatih Indonesia pada 1998 hingga 1999 lalu Pada 2021 lalu Burns Com kembali meramaikan sepak bola Indonesia Kala itu ia ditunjuk sebagai teknikal konsultan untuk SPFA atau Savin Pati Football Academy dan PSG Pati Hanya saja tidak ada kabar lebih lanjut soal peran yang diemban pria berusia 73 tahun itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!